melihat lebih dekat kembali lagi dan video kali ini aslinya adalah video request dari salah satu subscriber ya yang minta dibahas telkom dan setelah saya baca-baca ternyata telkom ini beberapa hari yang lalu ya atau minggu yang lalu tepatnya di awal Juni mereka melakukan ya spin off nah apa itu spin off dan apa yang di spin off nah ini akan saya bahas dan saya bahas kalian aja teknikalnya jadi segmen ini masuknya ke melihat lebih dekat tentang telkom apakah menarik check this out oke telkom ini sudah rilis ya laporan keuangan kuartal ke 1 2023 itu capai 6,4 T sebelumnya itu 6,1 ya jadi adanya kenaikan ya kenaikannya sebesar kalau kita hitung 6,118 dibagi 6,118 kali 100 ya kenaikannya capai 5% untuk bisnis yang udah major kenaikan segini baguslah ya ya sosok lah ya biasa saja tidak aslinya gitu tidak sewo banget dan mereka melakukan RUPS itu di tanggal 30 Mei 30 Mei that's why come date dividennya di tanggal 9 Juni gitu oke setelah saya baca di keterbukaan informasi tentang telkom telkom ini ini adanya pelepasan ya pelepasan dari segmen usahanya yaitu indihome ke telkom sel jadi ini telkom Indonesia dia punya anak perusahaan salah satunya itu telkom sel nah sekarang ini kondisinya sampai kuartal 1 2023 indihome ini masih satu dengan telkom Indonesia nah ini akan di spin off dilepaskan ke anak perusahaan jadi telkom sel ya ibaratnya keluar kantong kanan masuk kantong kiri ada transaksi spin off lah istilahnya itu nah kalau kita baca ini dampak positif lepas indihome dampak positif bagi telkom belum sekarang oke ini kalau kita cek di laporan keuangan kuartal 1 2023 ini saya cek telkom sel anak perusahaan nah ini salah satu entitas anak dengan kepemilikan langsung yaitu telkom telekom telekomunikasi seluler atau telkom sel ada mitra tel ini mitra tel kan eh yang IPO juga dan netra dan kawan-kawan nah ini untuk telkom sel sendiri itu sudah eh dimulai beroperasi komersial tuh 1995 selisih satu tahun dengan usia saya ya oke persentase kepemilikannya tuh 65% 65% ya ini sebelum dia keluar nah dengan adanya indihome yang keluar nah ini ada perubahan gitu ada perubahan jadi ini di RUPS belum misalnya di RUPS di RUPS T itu ada ibaratnya jejak suara ya jejak suara prihal siapa nih yang setuju dan siapa yang enggak atas pelepasan ini nah disini di keterbukaan informasinya tanggal 5 Juni yaitu disebutkan bahwa jikalau nih di mana agenda tersebut adalah terdapat pemegang saham yang tidak setuju atas rencana pemisahan segmen usaha indihome oke itu dibahas di RUPS T nah kalau ada yang nggak setuju itu boleh menjual sahamnya nanti dibeli oleh perseroan dijualnya ada syarat-syaratnya satu namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 5 Mei yang kedua hadir dalam RUPS T yang ketiga telah memberikan suara tidak setuju dalam agenda enam di RUPS T kemarin atas pemisahan segmen usaha indihome itu dan yang keempat telah meminta saham telah meminta sahamnya untuk dibeli kembali dan menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual sahamnya nah perseroan atau telekom Indonesia ya kan telekom Indonesia ini akan membeli sahamnya itu sebesar seharga 3.921 jadi saat RUPS T selain ya mereka memberikan laporan ya keuangan mereka 2022 terus share juga besarnya dividen dan mereka juga nge-share juga akan melepas segmen usahanya indihome akan dipisah lah ya pemisahan lah atau spin-off itu tadi nah ada yang nggak setuju nanti sahamnya akan dibeli oleh telekom Indonesia gitu telekomunikasi Indonesia nah ini syarat-syaratnya udah bla 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 dan hasil nah tapi jangka waktunya itu cuman sehari tanggal 5 sampai tanggal 6 nah hasilnya nah ini hasilnya hasil pelaksanaan proses pembelian kembali saham dalam rangka pemenuhan ketentuan pasal 62 UUPT jadi ada telekomunikasi Indonesia berdasarkan ini oke batas waktu ini penyampaiannya dapat kami sampaikan juga bahwa tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pernyataan kenda untuk menjual yang kami terima sampai dengan batas waktu yang ditentukan jadi bukan tidak mungkin saat RUPS itu ada yang nggak setuju atas pelepasan indihome nah nanti bisa dibaca ya keterbukaan informasi pria suara setuju nggak setuju sama Epstein itu berapa nah mereka menawarkan nanti nih perseruan akan beli harga 3.900 something tadi kan ya ternyata dikasih waktu sehari ternyata yang nggak setuju itu nggak mau kalau sahamnya dijual atau ya dijual lah ya di lego lah ya dimiliki oleh perseruan jadi itu jadi tidak ada duit yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli saham lagi nah pertanyaannya adalah apa sih pelepasan itu ya dampaknya apa terutama ya nantinya ya nah ini ya keterbukaan informasinya ini agak bisa dikatakan saya jujur ya memahami ini agak baca berkali-kali dimana perubahan dan tambahan ini dimiliki secara langsung sebesar 65% jadi telkom Indonesia telkom Indonesia ini kan punya 65% saham di telkomsel ya itu tadi ya sebelum pelepasan dengan adanya pelepasan ini mereka akan berubah akan ada perubahan akan ada perubahan akan tetapi perseruan itu menerbitkan kembali telkomsel ya khususnya ini menerbitkan sahamnya kembali nah pemisahan ini dilakukan berdasarkan nilai valuasi atau nilai wajar segmen usaha indihome nilai valuasi dari indihome sendiri ini besar banget yaitu 58 triliun sedangkan nilai valuasi telkomsel secara keseruan itu 319 jadi kalau kita breakdown atau kita bagi 58 bagi 319 ya bentar 58 dibagi 319 18% nya sendiri itu valuasi dari si indihome terus dan pemisahan segmen ini diselesaikan melalui penerbitan saham baru jadi pemisahan atas segmen usaha indihome akan diselesaikan melalui penerbitan saham baru oleh telkomsel kepada telkom Indonesia dengan nilai konvensi sebesar 1M ya 1M nih lembar bersamaan dengan itu singtel atau punya kepemilikan juga di telkomsel itu juga membeli lagi yaitu sebesar 2 mana nih menggunakan valuasi telkomsel perseruan telah melakukan pemisahan yaitu sebesar 2T bersamaan dengan nih singtel mana bersamaan dengan pemisahan singtel juga memutuskan untuk melakukan penyertaan modal jadi si telkom Indonesia itu menyertai modal lagi di telkomsel si singtel ini juga melakukan modal lagi yaitu sebesar 2T dengan demikian dengan demikian ini nominalnya ya nominalnya singtel tadi 2M ya bukan 2 triliun sorry 2 triliun terus tadi perseruan juga berapa tadi ya jadi nanti setelah pelepasan porsi kepemilikan yaitu telkom Indonesia itu punya porsi 69% sedangkan yang si singtel ini punya porsi 30% di telkomsel Indonesia gitu oke nah ini atas pelepasan ini ini tidak hanya sekian persen ya transaksinya itu tidak senilai 58% ini eh tidak hanya sebesar 58T ini ada kontrak-kontrak yang juga masuk dalam situ satu yaitu nilai kontrak WSH ini nilainya 18 triliun terus nilai kontrak TSA 1 ini 490M dan nilai kontrak TSA 2 ini nilainya 489 kalau di total-total semuanya ini sebesar mana tadi ya 70-an something ya bentar saya lihat dulu kalau di total-total nilainya itu sebesar 77 nah nilainya kalau di total-total itu sebesar 50 eh 77T jadi nilai keseluaran dari rencana transaksi merupakan gabungan pemisahan segmen usaha yang di home dan transaksi terkait kontrak WSH TSA 1 sama TSA 2 ini adalah 77T wow atau sebesar 52% dari ekuitas berdasarkan laporan keuangan 2022 akhir gitu nah ini that's why adanya keterbukaan informasi dengan adanya nilai transaksi ekuitas yang keluar segitu nah pertanyaannya adalah pastikan apa dampaknya ke perseroan gitu nah kalau kita cek kita cek laporan keuangan dari si Telkom ini tidak akan saya bahas seperti biasanya yang lebih detail saya akan bahas lebih ke efek dari transaksi ini kita cek di pendapatan nomor 23 gitu nomor 23 itu 69 oke nah dari pendapatan kuartal 1 2023 perseroan ini total pendapatannya kan ini 36 ini dalam APCM 36T ya kan enggak saya cek lagi 36T bener nggak pendapatannya arus kas nah ini 36T jadi nilainya 36T itu dari berbagai segmen ada pendapatan telepon ada pendapatan interkoneksi lalu ada pendapatan data internet jasa teknologi terus ada ini pendapatan jaringan dan pendapatan indihome lalu yang terakhir adalah layanan lainnya nah real customer service manage service dan terminal e-hold e-payment dan lain-lain itu nah dari total 36T ya kan dari total 36T pendapatan dari indihome sendiri ini sebesar ini 7T sendiri kalau kita hitung pendapatannya indihome itu berapa persen dari total pendapatannya si telekom Indonesia ini 19 persennya at least dengan adanya ini keluar jadi pendapatan ini di indihome akan keluar juga tetapi tentunya ekuitas dari persuan juga akan berkurang gitu ekuitasnya nanti kan saat ini kan ekuitasnya sebesar ekuitasnya ya ekuitasnya kan 135M nah tadi kan keluar besar 77 ya nanti akan keluar ini jadi 135 kurangi 77 ekuitasnya nanti akan tinggal 58T lah yang liabilitas dan kawan-kawan juga akan berubah dan lain-lain gitu jadi satu mereka akan berkurang pastinya dari segi pendapatannya tetapi jangan khawatir karena pendapatan dari indihome ini dari telekomsel sendiri dari anak perusahaannya pasti akan naik lagi ya akan lebih signifikan lagi dengan adanya si indihome yang masuk dan perlu dicermati porsi dari telekom Indonesia tadi kan naik gak hanya 65 jadi 69 something gitu nah selain itu nah ini integrasi tersebut itu belum berdampak terhadap kinerja keuangan perseruan dalam jangka waktu dekat betul oke kami menilai ini dari si EMB ya aksi korporasi ini tidak tidak berdampak bagi laba tahun 2023 sampai 2025 namun pengelolaan indihome diharapkan lebih bagus secara bersamaan jumlah pelanggan telekomsel akan bertumbuh dalam jangka panjang nah ini efeknya nanti grup dari telekomsel ini akan lebih lebih oke lagi sih nah ini bak melalui pelepasan indihome telekom berpotensi mendirikan perusahaan yang khusus mengelola jaringan telekomunikasi seperti fiber dalam jangka panjang sebab infrastruktur jaringan fiber indihome kemungkinan tidak termasuk dalam kesepakatan tersebut jadi ini akan menjadi eh grup dari telekom yang lebih lebih spesifik sih kalau saya melihat ya jadi nanti akan dikelompokkan sendiri mitra tel ini khusus penyewaan terus khusus untuk jaringan dan lain-lain ini si telekomsel dan lain-lain jadi harusnya telekom indonesia ya khususnya ya sebagai grup ini akan lebih lebih solid dan akan lebih spesifik lagi sih tinggal kontrol dari anak-anak perusahaannya aja gitu itu dari segi struktur organisasi dan nanti ke depannya harusnya lebih oke sih ke depannya gitu costnya juga akan lebih turun karena itu akan dibebankan lebih ke anak perusahaan nah bagaimana dengan teknikalnya teknikalnya ini posisinya sedang di posisi yang oh di main area sini ya ini posisi di main area garis warna garis putih A ini di main area tinggal nanti kalau saya menilai dengan ini ada potensi inverted eh apa head and shoulder atau inverted cup and handle agak berat potensinya bisa sampai ke kalau dia break ke bawah garis putih itu di break putih A ya bisa sampai ke sini bisa ke titik C bahkan bisa ke sampai 3.110 kalau hal itu terjadi sampai 3.110 akan lebih oke karena PI nya sekarang udah di 13 BBV nya di 2.89 kalau harganya di 3.000 akan lebih menarik lagi untuk telkom eh untuk telkom sorry jadi kesimpulannya kalau menurut saya secara short term si telkom ini si TLKM ini agak bahaya ya kemungkinan besar tembus garis A tadi lebih besar dibandingkan bertahan itu satu untuk jangka panjang ini akan menjadi struktur grup telkom Indonesia yang lebih kuat sih karena nanti eh akan lebih spesifik ya pria menara ke Mitratel terus pria ya itu tadi ya jaringan dan kawan-kawan eh lebih ke eh telkomsel dan teman-temannya harusnya akan lebih solid dan lebih powerful sih itu sih kalau menurut saya ya untuk eh telkom sendiri apakah worth it untuk sekarang menurut saya enggak dulu dan akan sangat menarik kalau saham ini bisa turun sampai di bawah tiga setengah itu dulu deh di bawah tiga setengah ini sudah menarik dan akan lebih menarik lagi kalau range 3000-3100 jadi itu view saya tentang telkom pada saham TLKM jika ada yang berbeda pendapat atau view atau insight lain boleh tulis di kolom komentar jadi itu mungkin pembahasan di video kali ini semoga bermanfaat dan see you on the next video bye 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 bye